Mudah sekali masuknya, tidak ada lagi filter ya, itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua, hoax terutama. Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala unsur. Ketemu lagi bersama aku Sofi, di Bis Unsut episode kali ini. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu tokoh nasional yang, siapa sih ya, kenal beliau gitu ya. Dan ini adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi gitu, siapakah beliau? Pemirsa Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat, Lestari Murdiat memastikan sosialisasi, sosialisasi, empat pilar, empat pilar, empat pilar, MPR RI akan terus berjalan. Bila ini adalah Ibu Lestari Muradijat. Sehat. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar? Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat semua ya. Alhamdulillah Ibu. Ibu sebelum kita berbincang santai, Ibu boleh perkenalan ke Sobat Gensut di rumah Ibu? Apa kabar? Semuanya sehat-sehat. Oke, nah ini Ibu Lestari selaku Wakil Ketua dari MPR RI, Sobat Gensut. Aduh, saya deg-degel ya. Ibu, senang sekali rasanya suatu kehormatan saya bisa duduk sini berbincang dengan Ibu. Terima kasih juga sudah mampir. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu, kita akan berbincang-bincang santai, membahas apa saja ya Ibu? Kita bahas ya Ibu. Oke, yang pertama, Ibu ini kan sebagai salah satu wanita dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sebenarnya tugas dari Wakil Ketua MPR RI itu seapa? Jadi kalau tugas dari pimpinan ya, pimpinan MPR itu kolektif dan kelebihan. Ada 10 pimpinan di sini yang merepresentasi seluruh fraksi dan satu DPD di situ. Ya tugasnya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan sudah jelas. Yang sangat jelas adalah tentu pada proses melantik dan mengangkat presiden dan wakil presiden termasuk di dalamnya. Sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan konstitusi. Apabila kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan pergantian kekuasaan dalam hal ini. Presiden berhalangan, kemudian ada proses nanti mengganti presiden, memilih wakil presiden yang baru. Itu menjadi kewenangan dari MPR. Dan yang lain yang jelas adalah, karena kan berbeda ya. Seperti kita ketahui, kita menganut ada dua sistem. DPR, ada dua kamar lah ya, bahkan tiga sebetulnya dengan DPD. Dimana anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Jadi saya sendiri adalah anggota DPR. Jadi anggota DPR otomatis jadi MPR. Ada yang anggota MPR, yang anggota DPD. Nah salah satu tugas yang menjadi tugas kami juga adalah tentu lebih berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebangsaan. Bagaimana kemudian memastikan bahwa prinsip-prinsip kebangsaan, prinsip-prinsip bernegara dipahami, dilakukan, dan kemudian dimengerti oleh publik. Itu juga menjadi tugas yang menjawab kami. Jadi kami sebagai pimpinan ada sepuluh, satu ketua dengan sembilan wakil ketua, yang setiap wakil ketua itu memiliki tugasan tanggung jawab masing-masing. Saya sendiri adalah wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat dan daerah. Jadi tugasnya memang berkeliling, mendengarkan, menampung aspirasi, menerima aspirasi, dan kemudian tentu merumuskannya dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait. Yang berhubungan dengan masalah-masalah kebangsaan. Baik Ibu, tapi untuk saat ini, kesibukannya Ibu saat itu apa Bu? Ya tentu keseharian tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik itu sebagai anggota DPR. Dalam hal ini saya bertanggung jawab, saya ada di Komisi 10. Juga pada saat-saat dimana reses harus kembali ke daerah, daerah pemilihan saya adalah Demak Kudus dan Jepara. Dan sebagai wakil ketua MPR tentu melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam konteks aspirasi masyarakat. Saya memiliki beberapa forum untuk menjadi ajang berkomunikasi dan menampung aspirasi. Jadi setiap hari Rabu misalnya, saya memiliki satu diskusi, forum diskusi dan pasar 12 yang disiarkan secara daring. Dimana disitu kami selalu mengundang narasumber dan bukan hanya tokoh ya, tetapi narasumber ya. Narasumber kan tidak harus selalu tokoh ya, dari berbagai macam bidang, berbagai macam kelompok berhubungan dengan berbagai macam isu yang memang saat itu harus menjadi pemikiran perhatian dari kita. Rabu kemarin kita berbicara mengenai isu tentang rare disease dan beberapa waktu yang lalu secara konsisten berbicara mengenai RUU PKS yang kemudian menjadi RUT PKS. Juga bicara mengenai undang-undang masyarakat ada dan berbagai macam masalah lainnya. Oke, dan berbicara terkait sosialisasi empat pilar. Nah kemarin kan kalau Sobat Gensut tahu nih ya pantengin IG Unsut. Jadi kemarin Unsut ini melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR RI yang mana narasumber itu banyak. Salah satunya adalah Ibu Lestari ini. Nah Ibu, saya ingin bertanya sih Ibu, Ibu kan kemarin sebagai narasumber ya Ibu. Dan tujuan diadakannya sosialisasi empat pilar itu seperti apa sih Ibu? Yang paling mendasar, empat pilar atau dikenal sebagai empat fondasi bangsa. Itu sebetulnya merupakan satu kegiatan yang digagas diinisiasi awalnya oleh Bapak Almarhum Tafiq Kemas ketika beliau menjadi Ketua MPR. Karena setelah reformasi, dulu itu jaman saya itu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Terus kemudian kita ada penantaran P4 yang setelah reformasi dan kemudian dalam perjalanannya ditiadakan. Kemudian ada beberapa institusi, ada institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi juga menjadi tidak ada. Atas dasar itulah kemudian MPR mengambil inisiatif Pak Tafiq Kemas pada waktu itu bahwa melakukan sosialisasi empat pilar itu menjadi tupoksi dari anggota MPR juga. Ya, otomatis pimpinan. Empat pilar itu sebetulnya adalah empat fondasi bangsa. Di situ ada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan BNK Tunggal ITK. Kita tahu itu semua, tapi sesungguhnya harus kita akui apa sih isinya, apa sih maknanya. Kalaupun kita tahu, kadang kita hanya berhenti sebatas kepada hafalar. Saya hafal Pancasila ya, tapi apakah saya mengerti? Apakah kemudian saya tahu maknanya? Apakah kemudian saya mampu melaksanakan dan kemudian memahami? Lebih jauh lagi bagaimana kemudian kita semua bisa melihat dalam konteks keseharian kita, termasuk di dalamnya menjahit dengan kearifan lokal yang kita miliki, karena nilai-nilai luhur itu sudah ada sebetulnya. Nah, inilah yang menjadi tugas kami untuk kemudian melakukan komunikasi dengan semua pihak, agar empat pilar ini atau empat fondasi bangsa ini bukan hanya sekedar slogan atau hafalan, tapi bisa menjadi sesuatu yang dimaknai. Oke, berarti memang menjadi tugas MPR juga ya Bu untuk meng-sosialisasikan dari empat pilar ini. Dan kemarin kan memang untuk sosialisasinya ini banyak ya Bu, bukan hanya dari mahasiswa unsus saja, tapi UIN Saizu, kemudian UMP juga hadir pada saat itu. Nah, Ibu bagaimana sih perasaannya ketika Ibu mensosialisasikan ini kepada para mahasiswa? Jadi, harapannya itu apa sih Bu? Saya berkomunikasi dengan mahasiswa cukup banyak ya, dan memang selama ini lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah timur. Jadi, saya dilantik 1 Oktober 2019, kemudian beberapa bulan setelahnya COVID, sehingga mobilitas juga terbatas, tetapi di tengah-tengah mobilitas yang terbatas itu saya masih bisa melakukan, beberapa juga dilakukan dari. Dari berbagai forum, baik itu tatap muka atau ngobrol dengan para generasi muda, saya mendapatkan, saya bersyukur sebetulnya, karena sesungguhnya anak-anak muda kita ini luar biasa. Anak-anak muda kita memiliki kemauan untuk menjaga Indonesia itu sudah ada. Nah, namun menjelaskan kepada mereka dan memberitahu ke mereka bahwa ancaman kita ini luar biasa. Jadi, kita ini sekarang berhadapan dengan krisis yang multidimensi, baik internal maupun eksternal. Nah, kehadiran kami di sini adalah memberikan bukan hanya sekedar satu arah, tapi memberikan gambaran, penjelasan secara konkret, sehingga kemudian anak-anak khususnya, karena saya 4 pilar sebetulnya tidak hanya ke mahasiswa. Jadi, pada dasarnya 4 pilar atau sosialisasi ini harus dilakukan kepada semua kelompok masyarakat. Nah, saya memang banyak melakukan komunikasi dengan anak-anak, tentunya dengan cara yang mereka pahami, karena kalau cuma satu arah dan bentuknya, ya datang seperti seminar, tidak akan melekat. Oleh sebab itu, saya juga di dalam melakukan sosialisasi, biasanya juga mengajak tokoh-tokoh, baik itu tokoh pemuda, atau tokoh-tokoh senior yang di masyarakat juga mendapatkan tempat, sehingga ya seperti kemarin lah, jadi melekat tim mereka. Tapi inti utamanya tentu adalah bagaimana, kalau dalam konteks bagaimana sosialisasi ini dilakukan kepada mahasiswa ya, agar mahasiswa dan pemuda, jadi bukan hanya mahasiswa ya, dalam ini juga termasuk pemuda dan pelajar, memahami, bisa memahami, dan kemudian mengerti, ya ujungnya bisa kemudian mengimplementasikan di dalam kesehariannya. Tapi kan tadi Ibu menyebutkan bahwa memang, kita bisa, kita apal Pancasila, tapi memang nyatanya gimana sih kita penerapannya, kadang juga kita masih mindset gitu ya Bu. Sebenarnya menurut Ibu, apa sih Ibu tantangan terbesar dari para generasi muda itu, untuk menerapkan empat milah tersebut gitu Bu, dan mengimplementasikannya gitu? Sebetulnya nilai-nilai itu sudah ada di dalam keseharian kita. Jadi pada waktu awal COVID, tim saya, tim ahli dari Wakil Ketua MPR itu membuat sebuah survei. Dari survei yang dilakukan, dan itu kita lakukan ke mahasiswa. Ternyata kita menemukan, jadi ketika kemudian dibuat, kan ada ya word cloud analysis itu, keluar kata yang paling banyak adalah, gotong royong, kemanusiaan, terus bantu-membantu, yang sebetulnya itu adalah nilai-nilai dari Pancasila. Nah, itu menarik, nanti saya share. Itu dilakukan pada 30 Juni, sampai dengan 30 Juni 2020. Jadi, ternyata anak-anak kita, mahasiswa kita itu sudah paham betul nilai-nilai itu. Dalam konteks yang lain lagi, ketika kita berbicara dan berdiskusi, pemahaman-pemahaman itu sebetulnya ada. Hanya memang, dengan dunia yang mengalami lompatan-lompatan teknologi, seperti sekarang ya. Kemudian, betapa mudah sekali masuknya informasi yang tidak ada lagi filter ya. Itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua. Hoax terutama. Dalam konteks kebangsaan sendiri, harus kita akui, situasi yang kita hadapi berperan cukup banyak, dalam satu situasi yang menimbulkan ekses terhadap persatuan dan kesatuan kita. Berarti memang itu ancaman yang memang tanpa kita sadari ya, Bu? Tanpa kita sadari dan konkret. Dan kalau semisal kita bicara terkait Gotong Roy yang tadi sebutkan, kemudian terkait NKRI lah ya, pasti tidak jauh dari kata demokrasi, apalagi kita sebagai negara demokrasi ya, Bu. Saya ingin tanya sih, menurut Ibu, apakah sistem demokrasi di Indonesia ini sudah cukup kuat gitu, Bu? Atau sudah mencapai tahap kedewasaan? Belum ya. Kita masih memiliki pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang paling utama di kita adalah, dalam sistem demokrasi, kita harus bisa menempatkan kepentingan kebangsaan, itu di atas segala-galanya. Gini, memahaman di dalam demokrasi, demokrasi yang sehat, dikenal ada yang namanya oposisi. Oposisi itu sebetulnya adalah sparring partner. Tapi di kita, entah kenapa, pikiran, kalau engkau tidak sama dengan saya, maka engkau adalah musuh saya. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam demokrasi. Dan kalau kita tidak bersama-sama kemudian merubah, maka akan lahirlah generasi-generasi yang tidak bisa lagi membedakan yang namanya oposisi dengan musuh. Oposisi itu akhirnya dianggap enemy misalnya. Itu contoh bagian dari proses demokrasi yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Kemudian yang lain lagi, sebuah demokrasi yang kebablasan. Dimana semua boleh sesuka-sukanya, boleh bukan hanya bicara yang, bahkan dalam konteks berbicara pun sudah tidak lagi memberikan penghargaan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita. Kita memiliki bentuk demokrasi sendiri, kalau kita ingat demokrasi Pancasila. Itu yang harus kita kembalikan. Dan ini kalian semua, ini yang mahasiswa yang punya tanggung jawab ini untuk nanti mengajak para generasi muda untuk kembali mengenal. Dan meletakkan nilai-nilai demokrasi pada konteksnya dan pada tempatnya. Itu secara proporsional. Nah gitu Sobat Gensu. Jadi memang sebenarnya ada di tangan kita nih Sobat Gensu. Gimana Indonesia kita ke depan gitu. Kemudian gimana demokrasi yang memang benar baik itu memang dari kita gitu. Dan tadi kan Ibu bilang bahwa, memang Ibu saya sadari banyak yang mengatakan bahwa, kalau misal Anda tidak sejalan, Anda tidak sependapat dengan saya, Anda musuh saya. Kemudian juga demokrasi yang kebebasan gitu. Berarti menurut Ibu selain demokrasi yang Pancasila itu yang baik, demokrasi yang seperti apa sih Ibu? Ya demokrasi Pancasila. Bagaimana kemudian kepentingan berbangsa dan bernegara menjadi keutamaan. Dan bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila menjadi sendi-sendi yang menggerahkan demokrasi itu sendiri. Perbedaan bukan berarti satu hal yang menjadi suatu bentuk yang kemudian menempatkan kita pada satu posisi yang melahirkan permusuhan. Tetapi perbedaan seharusnya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan sebuah diskursus. Untuk kemudian bisa saling berdiskusi untuk bisa mencari jalan yang terbaik. Jadi ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang melakukan perdebatan itu dibuka seluas-luasnya. Tapi dalam konteks saling menghormati. Keren banget nih Sobat Gensut. Ilmu baru, awasan baru buat kita semua. Terutama Sobat Gensut dan saya nih di rumah kita. Ibu, tadi kan kita sudah berbicara terkait demokrasi. Kemudian juga terkait tempat pilar MPR. Nah, Ibu saya tahu Bu, biografi Ibu ini selain sebagai wakil ketua MPR ya Bu, Ibu sebagai pemimpinan di Media Group. Sebelum jadi legislator. Oke, sebelum jadi legislator ya Bu. Karena setelah menjabat tentu saya harus mengundurkan diri dari jabatan saya di perusahaan. Jadi, menurut saya ikut sedikit-ikut ya Bu di sosialisasi Ibu. Ibu berpesan bahwa kita jangan takut menjadi manusia yang tidak sempurna. Itu perempuan terutama. Nah, itu menurut saya cukup menarik ya Bu. Dan saya ingin bertanyaan Ibu. Ibu kan pernah menjadi seorang pimpinan gitu ya Bu di Media Group. Dan Ibu sekarang menjadi wakil ketua MPR. Nah, apa sih Ibu perbedaan dan bagaimana Ibu menempatkan diri ketika Ibu menjadi pimpinan di Media Group dan menjadi wakil atau bergerak di bidang politik ini gitu Bu? Pasti hal ini sih sangat berbeda ya. Saya mengawali karir saya sebagai seorang eksekutif itu dari bawah. Saya bergabung dengan Media Group itu tahun 1992. 92 dan kemudian posisi terakhir adalah CEO. Saya menjadi CEO itu 10 tahun lebih. Menjadi di root juga di beberapa perusahaan, anak perusahaan media. Dan media itu sebetulnya sekolah hidup saya. Dan pada satu sisi, di usia yang juga sudah setengah abad, ini juga ada sebuah panggilan yang lain. Di samping juga keberhasilan seorang pemimpin itu adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu melahirkan pemimpin baru yang jauh lebih baik dan lebih unggul. Nah, itu merupakan sebuah kesadaran yang saya dapatkan dan dari sejak lama saya bina. Jadi memang sudah lama saya mempersiapkan sampai pada satu titik. Saya merasa ini sudah waktunya bagi saya. Usia juga sudah di 50 tahun ya. Dan ada calling lah. Kebetulan Pak Surya Paloh, selaku founder dari Partai Nasdem dan juga pemilik media group dan founder dari media group mendirikan partai ini. Ketika saya juga masih menjadi seorang eksekutif, saya belajar politik dari beliau. Dan beliau memberikan kesempatan bagi saya bergabung. Dan ketika ada sebuah pilihan, ya saya melihat bahwa ini kesempatan saya juga untuk kemudian mengembangkan diri saya, melihat hal yang lain. Saya adalah orang yang percaya bahwa yang namanya kolaborasi itu adalah keutamaan. Dan ketika saya masih berada di korporasi, saya mendapatkan kesempatan mengambil satu pendidikan di mana di situ saya betul-betul mempelajari manajemen dan kemudian saya mendapatkan kesempatan juga untuk melihat bahwa pengembangan organisasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang namanya negara, itu memerlukan keterlibatan dari 3 sektor kolaborasi. Di situ ada civil society, di situ ada government, di situ ada business. Saya ini orang business. Ya kan? Mewakili korporasi. Civil society di situ ada politician, ada akademation, ada kemudian orang-orang yang bergerak sebagai aktivis NGO dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya dapatkan 30 tahun karir saya di korporasi tentu memperkaya wawasan saya ketika saya melangkah sebagai seorang wakil rakyat. Di sini pilihan menjadi politisi. Dan yang berbeda adalah kita berbicara pada spek yang jauh lebih luas dan kita melihat justru banyak hal-hal yang kelihatannya dulu ketika kita ada di korporasi itu kita anggap hal sederhana tapi ternyata setelah kita turun dan terlibat langsung itu menjadi sangat tidak sederhana tapi hal yang tidak sederhana ini sebetulnya justru menjadi hal-hal yang sangat dasar ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih besar. Dalam hal ini adalah konteks bernegara. Contoh saja, contoh. Bagaimana kemudian anak sekolah yang sekolah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah biayanya bisa membuat anak-anak tetap berangkat ke sekolah daripada kemudian mereka bekerja entah jadi buruh meskipun kita sudah memerangi buruh anak ya entah ke ladang atau ke sawah untuk kemudian segedar mencari makan. Masih banyak sekali saya tinggal di desa ini saya menemukan juga banyak sekali permasalahan yang real bagaimana kemudian masyarakat yang sebagian besar bukan sebagian besar seluruhnya ini masyarakat petani semua petani sayur kebanyakan yang pada akhirnya pada saat tertentu lebih baik sayurnya gak dipanen dibiarin aja busuk karena ternyata ketika ongkos memanen lebih mahal daripada hasilnya dia harus nombokin ya sudah sudah misalnya jadi situasi-situasi yang sangat sederhana yang ada di masyarakat dan tantangan-tantangan nyata yang sebetulnya harus kita selesaikan sebagai politisi government apapun yang dia bergerak sebagai civil servant dan korporasi juga yang harus kemudian memberikan memberikan perhatian itu menjadi pemicu lah untuk saya sebuah langkah yang besar itu dimulai dengan langkah yang kecil itu kenapa saya kebetulan besar di Purwokerto saya juga punya keinginan suatu hari nanti ketika saya pensiun menetap saya ingin kembali lagi disini dan tempat ini yang saya pilih ya saya bergaul dengan masyarakat saya melihat ya saya coba lihat apa yang bisa saya selesaikan oke dan tadi ibu juga menyebutkan ibu tinggal di Purwokerto ya ibu dan perlu sobat Gensut tahu nih ya saya ini sedang berada di rumah ibu nih dan ibu kan tinggal di Purwokerto tepatnya di daerah Lipakus ya ibu nah ibu menurut ibu gimana sih ibu tanggapan dari daerah Kabupaten Bayu Mas atau dari-dari ini itu bagaimana sih ini ya ini kalian nih semua nih generasi muda tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kemiskinan salah satu tantangan kita adalah Kabupaten Bayu Mas ternyata masih masuk ke dalam daerah miskin padahal kita begitu kaya bagaimana cara kita bisa mebebaskan ini ini bukan hanya tugas pemerintah daerah ini tugas semua orang yang ada tugas seluruh stakeholder untuk bisa membangun inilah yang sebetulnya ingin saya sampaikan dan tentu apalagi disini ada universitas besar unsut kan bukan universitas yang ini sebuah institusi pendidikan yang sudah tua institusi pendidikan yang banyak melahirkan orang-orang besar juga yang saya yakin pasti mampu memberikan warna dan juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah ini ya tugas kita bersama tidak bisa hanya kita bebankan kepada pemerintah daerah itu yang saya rasa harus kita lakukan berarti bukan hanya tanggung jawab dan tugas dari pemerintah saja tapi tugas dari kita terutama generasi muda betul oke berarti gimana sih Ibu harapan Ibu untuk generasi muda dan khususnya ini mahasiswa unsut atau mahasiswa yang ada di Kabupaten Banyumas itu harapan Ibu ke depannya itu bagaimana? 2045 atau 100 tahun Indonesia adalah sebuah saat dimana disitu kita mengharapkan kita memiliki negara yang kuat negara yang maju negara yang tentu berbudaya ya dan negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera 2045 sekarang sudah 2022 sudah sebentar lagi 23 tahun itu waktu yang sangat cepat dan oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anak muda khususnya para mahasiswa unsut untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya karena saat ini saja batas-batas itu sudah tidak ada lagi dunia itu sudah tidak ada batas kecanggihan teknologi kecepatan lompatan-lompatan teknologi membuat kita semua satu berada di dalam sebuah situasi yang tidak akan pernah kita duga-duga yang ada itu hanya ketidakpastian situasi fuka volatile uncertainty complexity dan ambiguity itu adalah situasi yang akan kita hadapi terus makin lama akan menjadi makin kompleks oleh karena itu tempalah diri kalian menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar dan pesan saya janganlah pernah berhenti untuk menjadi seorang pembelajar menjadi pembelajar bukan hanya belajar di institusi formal saja tetapi menjadi seorang pembelajar adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar di dalam kehidupannya betul sekali jadi harapan ibu jadilah mahasiswa ataupun jadilah kita generasi muda yang selalu menjadi pembelajar pembelajar dan jangan berhenti belajar intinya betul karena memang juga apa ya kita belajar itu tidak ada yang kata terlambat dan sampai itu harus belajar tidak hanya di di organisasi atau di institusi sekolah atau kemudian di lembaga-lembaga resmi saya banyak sekali belajar ketika saya menjadi seorang legislator dari berbagai macam kelompok yang kemudian ada interaksi dengan saya saya belajar banyak sekali saya kebetulan membina beberapa kelompok difabel disitu saya belajar banyak sekali dan disini pun saya belajar banyak sekali oleh karena itu jangan pernah berhenti menjadi seorang pembelajar aduh Sobat Gensut aduh saya terinspirasi sekali dengan perbincangan singkat tapi mengenai bersama Ibu Lestari dan intinya kita jangan berhenti belajar dan belajar itu bisa dimana saja ya Bu pakai Ibu karena hari sudah mulai gelap ya Bu dan ya intinya terima kasih ya Bu sama-sama saya juga senang sekali kalian mampir kesini terima kasih Ibu semoga apa yang kita bicarakan tadi itu menjadi suatu pembelajaran bagi saya dan bagi Sobat Gensut ini di rumah oke Sobat Gensut kayaknya cukup sekian ya pembicaraan bincang santai kita pada hari ini bersama dengan Ibu Lestari selaku wakil ketua dari MPR RI nah let's say jangan lupa untuk follow like, comment, and subscribe semua channel di Unsut kemudian juga Sobat Gensut comment apalagi sih bis Unsut konten selanjutnya gitu oke let's say Universitas Jenderal Sudirman merdeka maju mendunia selamat untuk Unsut terima kasih Ibu sub indo by broth3rmax